Pembesar ritual penyembelihan hewan berupa seekor kerbau menjadi acara sakral dalam upacara adat Ngarot Desa Karedok, Kejamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penyembelihan hewan tersebut dilakukan di alun-alun desa, disaksikan seluruh tokoh masyarakat dan warga Desa Karedok. Sekor kerbau jantan dipersiapkan warga untuk prosesi upacara adat Ngarot yang diartikan sebagai simbol memohon keselamatan dan tolak bala kepada Tuhan Sang Pencipta, agar seluruh warganya terhindar dari segala kesulitan. Kerbau ini merupakan hasil patungan warga desa sebagai bentuk sedekah. Kerbau ini kemudian dipotong pada bagian kepala hingga putus, kemudian dikubur di alun-alun desa. Selain kepala kerbau yang dikubur, disertakan pula sesajen, uang lembaran serta uang koin, disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga di desa tersebut. Selanjutnya warga beserta para pesesepuh dan jajaran keraton Sumedang Larang yang hadir, melakukan ritual yang disertai sesajen, termasuk doa bersama kepada Tuhan Sang Pencipta. Pemotongan yang hebat kerbau ketika di tahun 1900-an terjadi wabah di desa Karedok, kalau sekarang itu semacam COVID-19. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Sehari sampai 2-3 orang yang meninggal dunia. Yang sakit itu banyak sekali. Waktu itu sesepuh desa Karedok dapat, apa, jangan atau ada suara tanpa wujud bahwa kalau pengen masalah keraton selamat itu harus dikolak balas sama memotong kerbau. Kepalanya dikubur, ditemang, ditemang, temang beri. Menurut Kepala Desa Karedok, Waluyo, penyembelihan kerbau ini dulunya dilakukan sesepuh desa dari hasil tirakatnya untuk menghentikan wabah penyakit yang terjadi di tahun 1900-an yang menyebabkan banyak warga sakit hingga meninggal dunia. Tradisi ngarot berupa potong hewan kerbau ini terus dilakukan. Bertepatan dengan Milangkala Karedok ke-121, telah ada 120 kepala kerbau yang dikubur di alun-alun desa. Diki Guntara, Bandung TV